Halo semuanya, selamat datang kembali di channel MCADIO Vlog Pada kecepatan kali ini, saya mau berbagi tentang cara pasang kabel 3 warna pada coloan atau staker listrik Oke teman-teman semuanya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa dukung channel saya dengan cara subscribe Dan juga nyalakan tombol lonceng biar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Mr. Payjo Oke langsung saja, tidak usah berlama-lama lagi, langsung kita sama-sama belajar untuk cara pasang kabel 3 warna pada coloan atau staker listrik Oke di teman saya ini adalah kabel lampu tembak atau lampu sorot Kabelnya 3 warna, disini ada warna coklat, biru terus kemudian kuning Dan untuk cara pasangnya yaitu kita ambil dulu stakernya atau coloannya Kemudian ini sudah saya buka bautnya tinggal dimasukkan Jadi yang pertama dipasang adalah coloan ini ya, apa namanya, selongsongnya Itu terkadang teman-teman kita lupa ya, setelah kabelnya dipasang Ternyata selongsong coloannya lupa, belum dimasukkan Alhasil kita harus bongkar lagi untuk memasukkan tutup daripada staker atau coloan Oke langsung saja disini kita sisihkan dulu ya, kita pinggirkan dulu yang warna kuning ya Karena warna kuning ini adalah ground body atau arde Jadi istilahnya apa, ground tanah lah ya Oke kita sisihkan dulu yang warna kuning, kemudian disini masih ada warna biru sama coklat Kemudian untuk kabel warna biru sama coklat Itu kita pasang di antara coloan yang ini ya Bebas untuk cara pasangnya, tidak usah takut kebalik Jadi yang penting kita pasang antara kabel biru sama coklat di arah coloan ini Kita pasang dulu, kendorkan dulu bautnya ya Untuk bautnya kita usahakan agak kuat ya, karena kalau tidak kuat Sering terjadi adanya percikan api sehingga mengakibatkan Biasanya kok terbakar ya Untuk pemasangannya kita menggunakan obeng plus yang agak kecil ya, jangan terlalu kecil dan juga jangan terlalu besar Dua kabel warna biru sama coklat sudah terpasang Sekarang yang tersisa hanya tinggal warna kuning, warna kuning adalah ground tanah atau arde Kita pasang di jalur ini ya, ini adalah ground, jalur ground tanahnya Disini ada bautnya juga ya Kita tinggal selipkan Ini agak susah ya Ini agak susah ya untuk ground rd nya Nah ini dia ketiga kabel sudah terpasang pada stiker atau coloan listrik Jadi usahakan dalam pemasangan kabel, kalau tiga kita pasang semua ya, jangan yang satu tidak dipasang Selanjutnya disini untuk biar tidak mudah ketarik Terus lepas dipasang penjempit penjempit kabelnya ya Dan selesai sudah Tentang cara pasang kabel tiga warna pada stiker atau coloan listrik Sekarang tinggal kita tutup Seperti ini terus dipaut belakangnya Oke demikian video dari saya, semoga bermanfaat Kritik saran masukkan di kolom komentar Terima kasih Terima kasih